Pelaksanaan prosesi wisuda AIB Dharma Jaya memasuki hari keempat, dalam sesi ke-6 berlangsung pada hari Senin 18 Januari 2021 pukul 13.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Prosesi wisuda juga diikuti oleh CEO Radar Lampung TV, Adi Kurniawan, dan marketing eksekutif Fitri Amalia. Selain itu terdapat 31 wisudawan wisudawati dengan predikat cum laude, salah satunya berasal dari Kenya bernama Francis Mokembah Mao. Lulusan terbaik juga dipertorehkan penerima beasiswa bidik misi bernama Pipit Julia Agung. Pipit merasa lega dan bangga, telah menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun, dari banyak kendala baik eksternal maupun internal saat menyelesaikan kuliah. Tentu saja respon dari orang tua pastinya bangga banget, senang banget karena bisa melewati sesi 4 tahun dulu, walaupun tempat ini tidak, tadi juga di arah-gara COVID, tapi alhamdulillah bisa termasuk dengan baik saya. Untuk kakaknya sendiri, bagaimana perasaannya segera wisudnya? Lega banget ya, akhirnya 4 tahun ini bisa dilalui, yang tadinya banyak kendala, gara-gara COVID, dan lain sebagainya, tapi bisa dilalui dengan baik, alhamdulillah. Untuk tips-tipsnya apa, kakak? Tips-tipsnya lebih ke yakin aja dan percaya bahwasannya apa yang udah kita mulai pasti bisa dilalui buat teman-teman yang sudah semangat terus, buat teman-teman yang masih mau ke jenjang perguruan ini bisa tetap semangat, pasti bisa. Selama perkuliahan kemarin ada kendala yang dihadapi nggak? Pasti banyak banget kendala selama kuliah, pasti banyak banget ada dari internal maupun eksternal, tapi alhamdulillah bisa dilalui dengan baik. Ada motivasi tersendiri nggak dari menghadapi kendala itu? Kalau saya pribadi, saya punya prinsip ketika saya udah mulai sesuatu, saya harus ngakhiri gitu. Jangan ada sampai setengah-setengah, itu yang motivasi saya buat melanjutin semuanya. Harapan ke depannya gimana, mbak? Harapan saya ke depannya, semoga untuk saya pribadi semoga makin baik. Untuk kampus dan orang tua semoga makin baik lagi. Terutama buat orang tua, ini buat kalian gitu, ini dari saya buat kalian. Semoga membanyakan. Untuk Dharma Jaya sendiri, semoga Dharma Jaya makin sukses. Melahirin wisidawan-wisidawati yang baik-baik dan sukses-sukses lagi. Pandemi COVID-19 menjadi kendala pelaksanaan prosesi wisuda. Meskipun demikian, Fitri Amalia merasa lega dan senang telah menyelesaikan salah satu tahap pendidikan. Sebenarnya wisuda ini kan sudah sempat tertunda, seharusnya sih tahun lalu karena ada pandemi dari bulan Maret tahun lalu karena ada pandemi. Jadi kebijakan kampus mengundang wisuda dan alhamdulillah akhir ini, hari ini terlaksana ini sesi yang ke-6 hari ini. Karena semuanya ada 8 sesi. Kalau nggak salah sih ada 600-an wisidawan dan wisada. Senang sih ya, sudah selesai satu tahapan proses dari sebuah pendidikan. Harapan ke depannya gimana, Kak? Ya mudah-mudahan setelah jadi alhamdulillah di Dharma Jaya bisa berkontribusi, bisa berkontribusi nyata untuk masyarakat, untuk pembangunan lampu atas pekal ilmu yang sudah didapat di kampus Dharma Jaya.